Intro Masih dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Gediri DP3AP2KB Kota Gediri juga menggelar sosialisasi tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang bagi anak yang masih berlangsung di balai kelurahan semampir Kegiatan ini untuk memperkuat peran Satgas Perlindungan Perempuan dan PPA Sekota Gediri dimana upaya tersebut sebagai bukti keseriusan Pemkot Gediri sebagai upaya pencugahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan Apa saja nanti yang akan disampaikan oleh Narasumber untuk pengetahuan kita semuanya Dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim acara sosialisasi tindak pidana perdagangan orang bagi anak saya nyatakan dibuka Lahirnya tahun 2002 TPPO ini 2003 KDRT 2004 dan tentunya mungkin baru-baru yang kemarin mungkin di sesi yang kemarin sudah disampaikan Ada undang-undang TPKS yang lahirnya tahun 2022 Jadi yang pada hari ini kita akan membahas lebih membahas pada masalah TPPO Apa itu sebenarnya itu TPPO peran dari penyidik seperti apa Peran dari kejaksaan, pengadilan termasuk juga dari imigrasi seperti apa Karena tentunya mungkin di dalam asumsi kita Tindak pidana perdagangan orang itu mungkin asosiasi kita hanya mungkin untuk di Jadi TKW, TKI atau seperti itu Atau mungkin dipekerjakan di tempat hiburan malam atau seperti apa Agar tidak sampai terjadi perdagangan orang Materi pertama disampaikan oleh perwakilan imigrasi Gediri Yang membahas seputar peranan imigrasi Dalam upaya pencugahan tindak pidana perdagangan orang Maksud daripada sosialis tersebut adalah memberikan pengetahuan kepada sasdas BPA Yang di lapangan mungkin mengalami kejadian menangani kasus yang ada di keluarga masing-masing Untuk itu dari dinas kami mendatangkan narasumber-narasumber yang berkomenten Yang menangani bidangnya Dari 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 Pores Ketiri Kota Dari Pengadilan Negeri Dari Kejaksaan Dari Imigrasi Dari Pengadilan Agama juga Tersebut dari Lembaga Pelindungan Anak Kota Kediri Dan dari situ diharapkan nanti bisa menambah pengetahuan bagi Satgas Dan itu pun bisa diteluarkan pada masyarakat sekitarnya ilmu-ilmu yang telah didapat selama empat hari itu Apa sih fungsi imigrasi? Fungsi imigrasi salah satunya adalah pelayanan publik Yang kedua adalah penegakan hukum Yang ketiga keamanan negara Yang keempat adalah fasilitas pembangunan kesejahteraan rakyat Ini salah satunya Karena maraknya warga negara Indonesia di luar negeri yang menjadi korban TPPO Menjadi salah satu ancaman bagi ketahanan nasional serta menjadi sorotan dan isu yang berkembang di tengah masyarakat Kemudian salah satu terjadinya TPPO diawali melalui pengiriman tenaga kerja Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan Dalam hal ini non-prosedural Materi berikutnya disampaikan oleh kandid PPA Polras Kediri Kota terkait Undang-Undang RI tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak Dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal Sesuai dengan harga dan martabat kemanusia Dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah Ini adalah hak anak adalah tugas kita semua Lanjut Kemudian contoh perlindungan anak Anak adalah berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, bermain, berkreasi, berrekreasi, beristirahat Memanfaatkan waktu luang, berpartisipasi, dan bergaul dengan anak sebaya Ini adalah contoh daripada perlindungan anak Lanjut Kasus kekerasan pada anak perlu mendapat perhatian dari sebuah pihak Karena anak merupakan aset bangsa dan calon penerus Yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya Agar mereka menjadi orang-orang yang hebat dan bermanfaat Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan orang Khususnya bagi anak Sama dengan yang kemarin Ketika ada dugaan tindak pidana kekerasan anak Sebagai Satgas PPA Sedeknya Wajib, mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib Apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang Atau yang biasa dikenal dengan nama trafficking Adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut Baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara Dengan tujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi Melalui kegiatan ini, narasumber berpesan kepada Satgas PPA untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Kediri Terutama dalam hal pemenuhan hak akrat dan perempuan korban kasus kekerasan Serta bisa memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait ilmu yang didapat Yang perlu menjadi PR juga untuk kita Anak ini kan generasi yang harus dilindungi Anak itu kan korban ya Selain anak itu ada kategori untuk ABH ya Sebagai anak korban, pelaku, dan anak saksi Kita sering mengabaikan yang anak pelaku Kadang di TPPO tidak selalu harus orang tua yang menjadi pelaku kejahatan Anak-anak juga bisa Seperti yang Bapak Moderator bilang, mucikarinya juga masih di bawah umur Umur usia 17-18 Dia mencari anak-anak yang sudah Ternoda Yang sudah pernah berhubungan Dengan Laki-laki Dia tahu Dia tahu dari curhatan anak ke dia Kalau anak curhat ke orang tua Pasti tidak akan didengar Pasti akan dimarahi Karena sudah malu Sosialisasi untuk menambah pengetahuan petugas Satgas PPA di lapangan Terkait penanganan apabila terjadi kasus di lingkungan masing-masing Terutama untuk memperkuat peran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Atau Satgas PPA Sebagai upaya mencugah terjadinya praktek kekerasan pada anak Faktor kerentanan kasus-kasus penjualan orang Atau anak itu bisa faktor anak, faktor orang tua, bisa faktor keluarga, dan faktor lingkungan Saya percepat faktor anak Misalkan anak yang tidak diinginkan orang tua Sudah anak dari hasil hubungan di luar nikah Alah mboh Gak karpit didulwong Kemudian misalkan faktor anak Penampilannya fisik anak yang berbeda dan istimewa Ini kaitan dengan pergaulan Fisiknya berbeda dan istimewa itu Misalkan ya Gak kato-katoi sakudel Gitu ya Ngeri tuh Akhirnya terjerumus ke Misalkan jadi penjaga kafe Blah-blah-blah Ditawari Blah-blah-blah Akhirnya Dito Akhirnya gitu ya Kemudian anak pergaulan bebas Anak kejaduan medsos dan Pornografi Medsos dan pornografi Ini TPPO online bisa ya Pada kesempatan ini Nampak begitu antusiasat gas PPL saat mengikuti sosialisasi Tak sedikit pula peserta yang melontarkan pertanyaan kepada narasumber Yang dikemas dalam forum diskusi bersama Sejak penjaga kesempatan Lalu Bukannya Kalau kata-kata ini Kata-kata yang disewa Satu-satunya itu Menurut Nah Itu Sebenarnya kita Sebenarnya sudah Sudah terdekat Sudah terdekatkan Tapi Kalau jadi Komunikasi Ini Tepat-tepat Atau Banyak J Angkut Banyak Satu-tepat Tepat-tepat Karena Apakah Tidak ada Penjagaan 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 Kalau memang Ibu buka Tidak bisa Dilakukan Berarti Pemerintah Masih belum Maksimal Ya Karena sudah Ya pasti Nanti Ibu cari Buat lagi Cari Buat lagi Kalau memang Misalnya Yang bisa Nanti Itu Dalam Hiring Dengan Penjagaan Pemerintah Misalnya Nanti Setelah ini Menurut saya Kegiatan-kegiatan Seperti ini Adalah Sarana Bagi Satgas PPA Untuk Meningkatkan Kapasitas Dalam Kaitannya Dengan Tugas Mereka Di Kelurahan Masing-masing Ya Ini penting Sebab Tindakan Pencegahan Di Tingkat Kelurahan Itu Kami Selaku Satgas Perlu Dibekali Ilmu Dibekali Pengetahuan Untuk kami Tidak Salah Dalam Melangkah Kependampingan Maupun Kepencegahan Tindakan Tindakan Kekerasan Dan Penjualan Anak Mudah-mudahan Di wilayah Kota Kendiri Tentunya Harapan Kita Dan Tidak Akan Ada Perdagangan Orang Untuk Yang Masa Datang Tentunya Dengan Tusi Kita Sebagai Aparat Imigrasi Yang Tentunya Lalu Lintas Orang Asing Yang Baik Luar Maupun Wilayah Indonesia Mudah-mudahan Itu Bisa Mencegah Terjadinya TPPO Di Kemudian Hari TPPO Pintak Pidana Perdagangan Orang Terutama Untuk Perempuan Ini Dalam Rangka Untuk Menjadikan Kota Kediri Ramah Perempuan Dengan Adanya Bandar Dan Tol Kemungkinan Bisa Nanti Banyak Masalah Hukum Yang Berikan Dengan Perempuan Untuk Itu Hari Ini Kita Mengadakan Kegiatan Yang Mendatakan Tersumur Dari Ketua Penggerikan Dan Imigrasi Dengan Harapan Satgas Satgas Itu Punya Bekal Untuk Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Yang Ada Di Sekitarnya Untuk Diketahui Pemirsa Kasus Kekerasan Pada Anak Perlu Mendapat Perhatian Dari Semua Pihak Karena Anak Merupakan Aset Bangsa Dan Calon Penerus Bangsa Yang Harus Dilindungi Dan Dipenuhi Hak-haknya Agar Mereka Menjadi Orang Yang Hebat Dan Bermanfaat Akhirnya Saya Devyade Mewakili Kerabat Kerja Mengucapkan Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Sampai Jumpa Dan Salam CTV Terima Terima kasih telah menonton!